Pemirsa seorang ayah di Kabupaten Cianjur mencabuli anak tirinya yang mengalami berkebutuhan khusus selama lebih dari 3 kali. Akibat dari perbuatan pelaku, korban yang masih di bawah umur kini hamil 5 bulan. Inilah R, 43 tahun, seorang ayah yang tega mencabuli anak tirinya sendiri. N yang masih di bawah umur dan mengalami berkebutuhan khusus selama lebih dari 3 kali. Untuk menghindari amukan warga sekitar, pelaku kemudian diamankan Polsek Cibabar Cianjur dari rumahnya di Desa Susukan, Kecamatan Cempaka. Menurut keterangan dari kepolisian, awal mula terbongkarnya kasus ini setelah adanya laporan dari ibu korban ke pihak kepolisian pada minggu sore. Ibu korban melaporkan adanya tindakan asusila yang dilakukan suaminya terhadap anak tirinya sejak bulan Januari lalu hingga hamil 5 bulan. Usai mengamankan pelaku di hadapan petugas, pelaku menceritakan kejadian bermula saat pelaku sering melihat korban memakai handuk, usai keluar dari kamar mandi. Di hadapan petugas, pelaku menceritakan kejadian bermula saat pelaku yang sering melihat korban memakai handuk, usai keluar dari kamar mandi. Syahwat pelaku bangkit saat melihat tubuh korban dan mulai merayu korban penyandang tunawi cara ini. Dengan nafsu bejatnya, pelaku akhirnya menyetubuhi korban selama lebih dari 3 kali sejak bulan Januari hingga hamil. Diketahui kehamilannya setelah ibu korban memeriksa kebidan setempat. Ya, kalau kita mengacu kepada KUHP mungkin pasal 29.4, kemudian karena spesialisnya juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak-anak, kita juga akan kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Acaman sampai 15 tahun. Selain pelaku, petugas juga masih meminta keterangan korban dengan didampingi penerjemah bahasa isyarat. Polisi juga masih mengumpulkan barang bukti terjadinya tindak kekerasan kepada korban, serta paksaan saat pelaku melakukan aksi bejatnya tersebut. Polisi kini menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV